Selamat datang di SMPK 4 Penabur Jakarta Ya, ke depan kita akan belajar bersama, berproses bersama Nah, untuk itu saya akan ajak kalian semua untuk melihat seperti apa sih SMPK 4 Mari kita lihat bersama Nah, saat ini kita sudah ada di lobi SMPK 4 Penabur Setiap pagi, setiap kalian kadeh ke sekolah, biasakan 5S Senyum, sapa, salam, sopan, santun Jangan lupa untuk biasakan 5S ya Ya, dan saat ini kita sudah ada di ruang tata usaha Jadi, kalau kalian buka di layani mengenai administrasi sekolah, kalian bisa ke ruang tata usaha Dan di sini sudah ada para pendapatan usaha yang akan melayani kalian Bersama dengan Pak Indodo dan juga dengan Pak Riko Selamat pagi Pak Indodo Selamat pagi Pak Mbak 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 Untuk bertemu dengan Bapak Ibu Guru Kalian bisa datang ke ruang guru tersebut Selamat pagi Pak Mbak Selamat pagi Pak Mbak Selamat pagi Pak Mbak Selamat pagi Pak Mbak Jika kalian membutuhkan layanan konseling atau sekedar berbagi cerita Bisa hadir ke ruang BK Ya, bagi kalian yang memilih keterampilan untuk kata Boga Di sini sudah ada ruangan karya bisa melaksanakan kegiatan kata Boga Juga bagi kalian mengikuti keterampilan kasta karya Di ruang ini juga kalian bisa mengikuti keterampilan kasta karya Saat ini kita sudah berada di lab biologi Jadi kalian bisa melaksanakan praktikum biologi di ruangan ini Dan di belakang saya sudah terdapat lemari di mana kalian bisa meletakkan LKS kalian berdasarkan kelas Jangan lupa letakkan berdasarkan kelas Ketika kalian ingin naik lantai 2 Jangan lupa ikuti tanda yang sudah tersedia pada tanda karya Nah, saat ini kita sudah tiba di lantai 2 Lantai 2 ini bisa dilakukan kegiatan pembelajaran bagi siswa-siswi kelas 9 Nah, berikutnya Pesanakan Pak menyediakan sebuah fasilitas bagi kalian Kalian yang gemar sekali baca buku Ruang Perpustakaan Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Pustakawan SPK 4 Yang nantinya akan melayani kalian semua selama di perpustakaan Ya, selamat pagi Miss Selamat pagi Miss Ya Miss, mungkin boleh sedikit perkenalan kepada seluruh sisi baru Oke Nama saya Miss Riana Saya akan ada di perpustakaan Untuk membantu kalian Jika kalian ingin meminjam buku Ataupun mengembalikan buku Atau hanya sekedar baca-baca aja di perpustakaan Kalian akan bertemu dengan saya Miss Riana Dan teman saya Miss Novel Yang ada di Gading 1 Dan satu lagi teman saya Serafail yang ada di Gading 2 Ya, jadi ada Miss Riana Ya, Miss Novel dan juga Serafail Ingat-ingat ya Ya, Miss Riana kalau kita lihat-lihat juga kan Ruangan ini sangat nyaman ya Untuk baca-baca Sangat nyaman Karena sangat dingin Dan pencahayaannya sangat cocok buat membaca Iya, dan juga terdapat banyak buku-buku yang menarik Seperti itu ya Miss Iya, banyak buku ada buku referensi, buku fiksi, dan buku non-fiksi Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Inggris Tapi juga dalam bahasa Mandarin Wow Berarti kalau teman-teman Atau siswa-siswa baru nanti Ada biasanya yang lebih suka Aku mau Itu bahasa Inggris Nggak usah khawatir Di sini disediakan Atau mau bahasa Magarin Tidak perlu khawatir Kalian di sini juga Disediakan Seperti itu ya Iya Tapi Miss Riana Di dalam masakan Mandarin seperti ini kan Anak-anak Belajar jarak jauh Dari rumah Iya Lalu kira-kira bagaimana nih Perpustafaan bisa memfasilitasi anak-anak Tetap bisa baca Oh Buat kalian yang hobi membaca Jangan khawatir Karena Perpustafaan sudah Ada solusinya Jadi Kalian tidak meminjam buku Di Perpustafaan Lalu Tetapi Kalian bisa meminjam buku Lewat Elite Elite Apa itu Elite Miss? Mungkin bisa dijelaskan Saya masih asing Oh iya Elite itu adalah aplikasi Yang ada di Handphone Baik itu Handphone yang memakai Memakai Berbasis App Store Atau Android Iya Berbasis apapun bisa Menggunakan aplikasi Elite ini Iya bisa Bagaimana Miss? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Oke Kalian tinggal download 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 Aplikasi Elite Penabur SMPK Yang ada di Play Store dan App Store Dan Kalian bisa login Dengan Username dan Passport Yang sudah diberikan Oh iya Setelah itu bisa Mengakses Buku-buku Bisa mengakses ribuan buku Wah Luar biasa Luar biasa Berarti sudah tidak ada lagi kekhawatiran Bakal Enggak bisa baca buku nih Iya Bisa Bisa tetap mengembangkan diri dengan membaca-baca buku SMPK Tetap bisa membaca buku Bahkan kalian pada masa pembelajaran jarak jauh Ya Mungkin akan mendapat tugas dari guru mata pelajaran Tentu Dan Itu bisa dibaca melalui Elite Penabur SMPK Luar biasa Terima kasih Kita jadi tahu Sekarang siswa-siswi Semua jadi tahu Seat ini Bisa mengakses Buku-buku SMPK 4 Melalui aplikasi Elite Penabur Seperti itu ya Miss Riana ya Nah Setelah ini Miss Riana Saya juga ngodok Diajak melihat pojok-pojokan Itu banyak yang menarik Kayaknya ya Iya betul Baik Kita bisa Oke setelah ini Kita akan melihat pojok-pojokan Yang menarik di perpustakaan SMPK 4 Oke Ini dia Pojok yang tadi sebelumnya Sudah kita ceritakan sedikit Nah mungkin Miss Riana Boleh lebih lanjut Berceritakan kepada semua siswa tentang pojok ini Oke Ini adalah pojok perpustakaan Jadi Di sini Kita ada Nuansa-nuansa terbentuk Misalnya Pada saat hari Natal Dekorasinya akan menyesuaikan dengan Tema Natal Pada saat hari Pasca Pada tema Pasca Nah Atau moden-moden terbentuk Berarti kalau lagi valentine gitu Ini Anak-anak bisa patung Misalnya kalau valentine meradakan Ini juga Temanya valentine Menarik sekali ya Iya seperti itu Ya seperti itu kira-kira Kemenarikan dari pojok-pojok yang ada di Perpustakaan SMPK 4 Selamat pagi Miss Ropaya Selamat pagi Miss Ropaya Selamat pagi Miss Ropaya Selamat pagi Miss Ropaya Ada yang bisa dibantu? Iya nih Kalau misalnya Nanti nih Sini prosesi baru Lalu pinjam Sebelumnya Kalau Sapa dulu sih Kalau masuk perpustakaan Selamat pagi Saya kan menjelaskan Proses Anak-anak Untuk melakukan peminjaman Karena lebih dahulu Kita sekarang Menggunakan Sistem komputerisasi Iya Jadi siswa Terlebih dahulu Absen secara komputerisasi Melalui Prince ini Kemudian Setelah absen Mereka boleh mengimput Peminjaman Langsung disini Seperti ini Boleh mengimput Peminjaman Dan Boleh juga melihat Buku-buku yang ada di Perusahaan kita Nah Saya sudah bisa absen Lewat komputer Sekarang Terus sekali Berarti semua sudah Lebih praktis ya Iya bener Iya Jadi bagi semua Sesuatu baru Kalian bisa absen Dan meninjam Buku lewat Pembalifikasi Untuk dapat mengakses Perpustakaan digital BBK Penabur Yang dilakukan pertama kali Yaitu Mengunduh di Playstore Setelah diunduh Kemudian aplikasi Bisa langsung dibuka Dan diisikan Username dan Kata Sandinya Selanjutnya Di bagian awal Terdapat profil Yang bisa digunakan Untuk mengubah Sandi Kemudian riwayat peminjaman Yaitu Riwayat judul buku Yang pernah dipinjam Dan daftar tunggu Atau daftar judul Yang diantri Selanjutnya Di bagian depan Ada perpustakaan Dan perangkat Perpustakaan Merupakan Judul-judul buku Yang Tersedia Dan bisa dipinjam Kemudian Untuk perangkat Yaitu Judul buku Yang sedang Dalam peminjaman Peminjaman Selanjutnya Ada kategori Yang bisa dipilih Misalnya Untuk kategori Anak usia 4-7 tahun Di sini Ada daftar judul-judul Untuk kategori tersebut Dan bisa coba Untuk dipinjam Langsung Klik Pinjam Setelah itu Menunggu proses Pengunduhan Dan nanti bisa Langsung Dibaca Nah ini tampilan Untuk Perpustakaan Digital Untuk e-books E-booksnya Di sini Ada menu Untuk mengatur Pencahayaan Kemudian Untuk mencari Kata tertentu Dan bisa juga Langsung ke Halaman Halaman Yang lain Secara lebih cepat Di bagian bawah Selanjutnya Buku yang sudah dipinjam Nantinya Akan ada di bagian Perangkat Apabila proses Peminjaman sudah selesai Bisa juga Langsung dikembalikan Di bagian Pojok Kanan bawah Dan klik Kembalikan Di sini Sudah kosong Ya Demikian Untuk cara Peminjaman Dan pengembalian Buku di aplikasi Penabur Halo Semuanya Di lantai 2 ini Terdapat Web fisikal Jadi kalian Melaksanakan Pratikum fisikal Di ruangan web fisikal Dan di sini Dan di sini lah Kalian bisa belajar Pratikum fisikal Kalian bisa Melihat Ruangan ini Terdapat Baku Meja Dan juga Alat-alat yang sudah Terapi tersusun Di lemari tersedul Nah Saat ini Saya ada di Lantai 3 Nah di lantai 3 itu Ada ruang kelas Kemudian ada Ruang osis Dan ada ruang elektro Kita lihat satu satu yuk Nah Ini dia ruang osis SMP K4 Tengah Bur Yuk Nah Ruangan ini Digunakan oleh Anak-anak osis Untuk Melakukan Rapat kerja Dan melakukan Kegiatan-kegiatan lain Yang berkaitan dengan Pertemuan-pertemuan osis Sekarang ini Saya berada di Ruang prakarya elektro Nah untuk kalian Yang nanti Memilih Prakarya elektro Akan belajar di ruangan ini Ini kantin sekolah kita Tapi Karena masih Dalam keadaan Pandemi Covid-19 Dan kalian juga Nantinya akan home learning Jadi kantinnya Masih betul Ruangan ini Ruangan ini Merupakan Laboratorium Komputer Nah biasanya Anak-anak melakukan Kegiatan disini Berupa ulangan muda Kemudian ada Pratarya TIK Ada juga Desain grafis Bidung SMB Keaman Menurut Jakarta itu Terdapat Lantai Nah disini lah Lantai keempat Terdapat Beberapa ruang kelas Dan juga ruang musik Di sini Kalian bisa Berlatih musik Karena di ruangan ini Disediakan Berbagai jenis Alat musik Seperti Gitar Kemudian ada Juga keyboard Ada juga drum Preview